Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Hansaka Muhammad Video saya kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mudah untuk membuka atau melepas paku ripet yang sudah terpasang Contohnya seperti ini Jadi nanti untuk alat yang saya gunakan sangat sederhana ya teman-teman Hanya kita gunakan mata bor seperti ini Ini ukurannya kurang lebih 3,5 mm Jadi kesimpulannya untuk mata bor yang digunakan harus lebih besar dari lubang paku ripetnya ya Oke langsung saja kita coba untuk membukanya Caranya cukup mudah ya teman-teman, tinggal kita bor aja pas pada lubang paku ripetnya Seperti ini caranya Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, lebih rapih dan tidak merusak pada benda kerjanya Nah seperti ini bisa dibuka Oke cukup sekian dulu video terakhir kali ini Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton, selamat menikmati selamat menikmati